Intro Ahibadifillah Bicara tentang fitnah wanita Dalam hadith riwayat Imam Muslim Bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan Bahwa wanita ini Dijadikan salah satu Perangkap oleh syaitan Untuk merusak manusia Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam al-Mar'atu awrah Perempuan itu awrah Fa'idha kharajat Istasrafahasyaitan Kalau perempuan itu keluar dari rumahnya Syaitan itu menyambut dia Dipandang-pandang sama syaitan Isti syraf itu Meletakkan tangan Di atas awis Sambil dilihat Kadang-kadang kalau orang Kalau mungkin Sekarang ada pakai apa? Pakai keker Pakai tolpong tuh Dilihat sama syaitan Oh datang nih keluar nih Syaitan melakukan itu Alaihi la'anatullah Maka perlu berhati-hati Dan wanita banyak digunakan Banyak dieksploitasi Kecantikannya Untuk mengoda para laki-laki Dan itu kerjaan syaitan Syaitannya ada dua Syaitinul ins wal jin Ada syaitan-syaitan dari bangsa jin Dan syaitan-syaitan dari bangsa manusia Dan dua-duanya sama-sama Menjadikan wanita itu Alat dan perangkap Kalau syaitan-syaitan dari bangsa jin Ingin manusia masuk neraka Tapi kalau syaitan-syaitan dari manusia Yang mereka ingin Kedapat harta Dengan menjual wanita Untuk melihatlah Perdagangan manusia Bagaimana Anak-anak perempuan ABG-ABG Dipekerjakan Jadikan pelacur kadangkala Siapa yang melakukan Syaitan-syaitan dari manusia